Intro Selamat datang di channel Gereja Katolik Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai J. Kasimo, war nasional pendiri Partai Politik Katolik Indonesia Kasimo ini atau yang kita kenal sebagai pahlawan negara Indonesia ini adalah orang yang aktif di dalam dunia politik Dan ini juga menunjukkan ketika awal dia bergabung yakni di Partai Katolik Indonesia Selain itu juga Kasimo tetap berjuang untuk mempulpori kemerdekaan Indonesia juga Ignatius Joseph Kasimo Hindro Wardoyo atau I.J. Kasimo adalah salah satu tokoh besar bangsa Indonesia I.J. Kasimo merupakan pejuang kemerdekaan atau politisi Indonesia Dari golongan Katolik yang menjadi salah satu pendiri Partai Politik Katolik Indonesia atau PPKI Setelah Indonesia merdeka, ia beberapa kali menjabat sebagai menteri Ketika menjabat sebagai menteri persediaan makanan rakyat dalam kabinet HTA I Ia mencetuskan program ekonomi yang terkenal Program ekonomi yang dibentuk I.J. Kasimo dikenal sebagai Kasimo Plan Yang dicetuskan untuk menyelesaikan masalah pangan Indonesia Atas jasainya bagi bangsa Indonesia, I.J. Kasimo dinobatkan sebagai pahlawan nasional Dan pernah mendapatkan anugerah Bintang Santo Gregorius Agung Melalui surat keputusan Paus Yohanes Paulus II Bagaimana perjalanan hidup I.J. Kasimo? Kasimo Hindro Wayo melahir di Yogyakarta pada 10 April 1900 Ia merupakan putra dari Rono Sentiko Dendalikum Ayahnya merupakan seorang priayi Yang mengabdikan diri di keraton Kesultanan Yogyakarta Oleh karena itu, sejak kecil Kasimo dididik sesuai dengan tradisi keraton Kendati demikian, ia berani menjajaki hal baru Dengan menempuh pendidikan dan mengejar mimpi di luar dunia keperiaian Kasimo bersekolah di Bumi Putra Gading Sebelum melanjutkan pendidikannya di Muntilan Di sekolah yang didirikan oleh Romo Van Lid Dari situlah, ia tertarik untuk belajar agama katolik Dan pada April 1913, Kasimo dibaptis secara katolik Dan mendapat nama baptis Ignatius Joseph I.J. Kasimo merupakan tokoh agama katolik Dan sosok penting bagi kemerdekaan Indonesia Pada 1923, ia tercatat sebagai salah satu pendiri pakempalan politik katolik Jawi Atau PPKD Yang kemudian berubah nama menjadi Perkumpulan Politik Katolik di Jawa Dan lalu menjadi Partai Politik Katolik Indonesia Atau PPKI Pada tahun 1933 Selanjutnya, Partai Politik Katolik Indonesia Membuka keanggotaan bagi orang Indonesia non-Jawa Meski berasaskan katolik, PPKI tetap berhaluan kebangsaan Indonesia Serta berkooperasi dengan pemerintah Sebagai anggota PPKI antara 1931 sampai dengan 1942 I.J. Kasimo menjadi anggota Voxrat atau Dewan Rakyat pada masa Hindia Belanda Kemudian pada awal kemerdekaan PPKI yang sempat dilarang pada masa pendudukan Jepang Dihidupkan kembali Atas gagasan Kasimo Dan berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia Setelah Indonesia merdeka I.J. Kasimo beberapa kali menjabat sebagai menteri Ketika menjabat sebagai menteri persediaan makanan Dalam Kabinet Hatta I, ia mencetuskan Kasimo Plan Dalam Kasimo Plan juga termuat sebuah rencana produksi Tiga tahunan di bidang pangan Setelah Kasimo Plan dijalankan Kondisi ekonomi bidang pangan di Indonesia mulai membaik Kemudian pada masa agresi militer II pada tahun 1948 I.J. Kasimo bersama menteri lainnya yang tidak ditangkap Belanda bergerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur Kemudian ketika bisa kembali ke Yogyakarta Ia memperakarsai kerjasama seluruh Partai Katolik Indonesia Untuk bersatu menjadi Partai Katolik Demikian pembahasan mengenai I.J. Kasimo Pahlawan Nasional Pendiri Partai Politik Katolik Indonesia Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk menonton channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih